Terima kasih informasi lainnya, calon presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi, Dodo, dan Maruf Amin memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk menyusun kabinet sebelum dilantik sebagai presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Berbagai pihak tentu memiliki harapan dan usulan terkait siapa yang akan dipilih Jokowi untuk mengisi kursi menteri di kabinetnya. Calon presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi, Dodo, dan Maruf Amin memiliki waktu sekitar 3 bulan untuk menyusun kabinet sebelum dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Pemilihan menteri yang akan mengisi kabinet tentu menjadi hal yang penting bagi masa depan pemerintahan 5 tahun ke depan. Hal itulah yang membuat berbagai pihak memiliki harapan dan usulan terkait strategi Jokowi menyusun menteri dalam kabinetnya, salah satunya relawan Jokowi yang cukup memiliki kriteria untuk duduk di kursi kementerian, khususnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Roro Handayani. Ketua Umum Satria Muda Andal Nusa ini merasa sudah terbukti dan teruji dengan berbagai konsep gagasan yang selama ini ia hadirkan. Roro pun bersedia serta mampu mengemban amanah tersebut bila dipilih Jokowi Dodo untuk masuk ke dalam kabinetnya. Otomatis kalau kita sebagai pengemban jabatan untuk membantu Pak Jokowi, tentunya kita juga harus melakukan apa yang dilakukan yang diinginkan daripada pimpinan. Jadi, ya bagaimana nanti Pak Jokowi saya siap, gitu. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayus melaporkan. Masalah sumbang sih, bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu tidak lain adalah pembantu untuk di dalam kabinet membantu Pak Jokowi. Otomatis kalau kita sebagai pengemban jabatan untuk membantu Pak Jokowi, tentunya kita juga harus melakukan apa yang dilakukan yang diinginkan daripada pimpinan. Jadi, ya bagaimana nanti Pak Jokowi saya siap, gitu. Dan kenapa saya siap untuk memberikan dukungan juga. Saya siap untuk menjadi Menteri, bukan karena saya mengejar jabatan, bukan mengejar ketenaran, karena notaris juga sudah punya papan nama. Juga bukan mengejar jabatan, karena pekerjaan Menteri itu hanyalah suatu pelayanan bagi saya. Dan kenapa saya kok siap, saya juga tidak takut. Karena apabila Tuhan yang bergendang, pasti Tuhan yang mampukan. Kenapa saya bergendang, ini. Karena saya bukan mengejar jabatan, karena pekerjaan Menteri itu hanyalah suatu pelayanan bagi saya. Dan kenapa saya kok siap, saya juga tidak takut. Karena apabila Tuhan yang bergendang, pasti Tuhan yang mampukan. Kenapa saya bergendang, ini. Karena saya berpikir, sekarang ini saya sudah melakukan, mengusukan, ternyata dengan kemampuan, minta maaf yang saya punya, saya hanya menjangkau satu, dua, paling banter, seratus keluarga itu pun saya sudah merasakan terengak-engak. Saya merasakan, waduh, saya betul nggak saya bisa menjangkau semuanya. Jadi saya berpikir, kalau Tuhan mengizinkan, kalau masyarakat daripada bangsa Indonesia, dan tentunya juga Pak Jokowi yang saya dalam notabene untuk membantu pekerjaannya, menuntaskan daripada ofisinya, menuju masyarakat adil dan makmur, kami ingin, ya, karena dengan kami, saya juga sebagai menjabat suatu jabatan pemerintah, tentunya kami diberi kesempatan untuk melakukan juga, bahkan bisa di seluruh Indonesia, dengan biaya yang sudah ada. Tentunya dengan kerja nyata yang sudah kami lakukan akan menjadi meluang. Jadi harapan kami, ya, marilah, sebetulnya siapapun yang di dalam kabinet itu, marilah, kita semua bersatu hati, bersatu pikir, tenaga, untuk betul-betul mendukung daripada program Bapak, menuju masyarakat sejahtera. Saya sangat mendukung sebagai aliansi perwakilan aliansi masyarakat, dan kiri kanan, kiri kanan saya adalah dari loyal apokat Indonesia maju, sebelah lagi dari aliansi mahasiswa. Nah, kami mendukung untuk Bu Moro menjadi menteri perempuan dan anak. Karena apa? Kita menganggap yang mana dari perempuan yang tidak berdaya dalam arti apa? Ya, dalam arti tidak berdayaan dalam segi hukum maupun KDRT, ya. Dan saya ingin kerja nyata dalam arti membantu kinerja pemerintahan yang ada mengikuti suktur yang mana ditunjukkan kepada Pak Jokowi kepada kami. Dalam arti apa? Kita kerja berusutan dari desa ke desa untuk membangun desa supaya maju untuk jalanan dan pendidikan anak-anak dan orang tidak mampu dalam arti ekonomi. Terima kasih. 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 Terima kasih.